Pemkot Tangerang melalui Badan Kesebangpol Kota Tangerang secara resmi melakukan penanda tanganan berita acara penyaluran dana bantuan partai politik kepada seluruh partai politik di Kota Tangerang. Sesuai dengan amanat konstitusi, dana bantuan partai politik yang disalurkan sebesar lebih dari 3,5 miliar rupiah dengan pembagian 4.000 rupiah persuara yang diperoleh di pemilihan umum sebelumnya. Ini partai yang mendapatkan bantuan politik ini partai pemenang pemilih 2019, jadi semuanya dari 10 partai, dari BDI, BDP ya, Polkar, Demokrat, PAN, B3, PSI. Dana bantuan partai politik yang disalurkan kepada 10 partai politik pemegang kursi di DPRD Kota Tangerang tersebut, nantinya akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Tangerang. Pertanggung jawab ini kan adalah amanat ketentuan perundang-undangan yang memang setiap tahun harus dialokasikan. Secara teknis diatur di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2020, disitu diamanatkan bahwa pemerintahan daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan politik ke partai politik, tentunya yang memang pemenang pemilu, seperti itu. Nah, mereka diberikan anggaran itu untuk digunakan operasional yang antara lain adalah untuk pembinaan politik masyarakat, gitu disitu. Nah, disitu nanti realisasinya tentunya kami uji nanti setelah akhir tahun anggaran ada mereka melaporkan pertanggung jawaban penggunaan, dan kami review, review itu nanti yang akan di, ya kami review sesuai nggak dengan RAB yang diajukan. Lewat dana bantuan partai politik ini, diharapkan partai politik dapat mendidik masyarakat, menjaga harmonisasi di tengah masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan di kota Tangerang. Sekarang partai-partai politik di kota Tangerang bisa semakin meningkatkan kualitas demokrasi di kota Tangerang, dan juga tentunya tetap menjaga kondusivitas, harmonisasi, kerukunan, kebersamaan. Jadi demokrasi itu harus saling menguatkan, jangan sampai memecah belah. Dan walaupun ada pilihan-pilihan, ya mudah-mudahan masyarakat bisa terus diedukasi, sehingga mudah-mudahan kedepannya kota Tangerang memiliki kader-kader terbaik lah, untuk mengawal roda demokrasi di kota Tangerang. Muhammad Teguh Saputro, Ferian Nurseloar di Tangerang TV JugaAD percuntuh, setelah idOLL. Jugaad di Tangerang,bers101 Dolan порang turist, ondenankan, subscribe, dan like, subscribe, dan seperti tahli da teman ber mycket caos yang dikana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jugaad yang bergerak teman sampai jumpa di video selanjutnya, Zidak yang bergerak teman sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.